Intro So, so, halal sabar, ketemu lagi sama aku, Anissa Deseyla Dan sekarang kita lanjut lagi main The Simpat Random Genetic Challenge Karena banyak banget dari kalian yang request main Random Genetic Challenge lagi Jadi, mari kita mulai Oke, sabar, pertama-tama kita mulai dari si teteh ini Ini default sim dari The Sim-nya ya, sabar Oke, aku gak tau namanya siapa, tapi dia ikonik banget Dimulai dari dahinya dulu Let's go, satu, dua, tiga Bikin alisnya jadi on flick ya Kita mulai dari alisnya, satu, dua, tiga Taraaa, alisnya bagus sabar, oke Kemudian matanya siap, satu, dua, tiga Wow, cantik Tapi untungnya kita gak dapet yang aneh-aneh ya, sabar ya Untung sekali, oke Untuk hidungnya, satu, dua, tiga Nice Untuk mulutnya, satu, dua, tiga Oke, ini jadi kayak ibu-ibu jutek Ibu-ibu PKK yang jutek gitu ya gak sih, sabar Terus untuk pipinya, satu, dua, tiga Ya, bener banget kayak ibu-ibu antagonis banget di sinetron Terus untuk dagunya, eh rahang ya Kok dagu sih, satu, dua, tiga Dan sekarang dagunya baru deh Satu, dua, tiga Uh, yes Kayak Kau mendekati anak saya Hmm, itu tak akan pernah terjadi Hey Begitu kan, oke Untuk rambutnya Satu, dua, tiga Uh, pas banget rambutnya kayak gini lagi ya Kenapa bisa pas kayak gitu sih, sabar I don't know Oke, karena aku pengen bikin ibu-ibu antagonis di sinetron Kita cariin dress mungkin ya Siap Satu, dua, tiga Tara Wih, dih Pas banget gak sih Dress ala-ala tumbler ceritanya ya si ibunya ya Oke, untuk sepatunya Satu Satu Dua, tiga Tara Pake sepatu kulit ceritanya, sabar Baiklah Terus kemudian untuk baju formalnya Formal Kita tetap pake Full dress Atau Full body Satu Dua Tiga Tara Uh, pas banget ini Pas banget Oke, untuk sepatunya Satu Dua Tiga Dapet yang mana Woi Si ibunya memang suka model-model sepatu yang kayak gini ya Saber ya Oke Untuk Baju athletic wear-nya Kita dari tops dulu Satu Dua Tiga Nice Terus bawahannya Satu Dua Tiga Oke Dan untuk sepatunya Satu Dua Tiga Sejauh ini sih normal-normal aja sih ya menurut aku Gak tau nanti bapaknya biasanya suka rada-rada aneh Untuk baju tidurnya Kita mulai dari baju yang full body aja Satu Dua Tiga Tadinya mutara Cuman bajunya kayak begini Oh Si ibunya punya tato doang Uh Bumbaya sekali Saber Oke Jadi pake handuk dong masa tidurnya ya Oke Untuk sepatunya Satu Dua Tiga Sepatu tidurnya Oke Ya lumayan lah ya Oke Sekarang baju Partinya Kita pake full body lagi Kira-kira seperti apa karakternya Satu Dua Tiga Dress Tumpahin bajunya bagus-bagus ya Satu Dua Tiga Nah ini pas banget Jadi ibu mertua antagonis ya Saber Baju renang Maksudnya kayak gini sih Satu Dua Tiga Oke Dia pilih baju renang yang seperti ini Dan untuk topi Karena kita gak bisa ngerandom topi Eh bisa deh Siap Satu Dua Tiga Tara Pake apa tuh dia Untung aja gak ada ya Gak ada aksesoris kepala Terus untuk baju musim panasnya Cus Kita ke bagian full body Satu Dua Tiga Tara Yes Bagus Bagus Untuk Sepatunya Satu Dua Tiga Oh Kenapa sih ibu ini bajunya Bagus-bagus ya Halo banget ini tumben Oke Sekarang untuk baju musim dinginnya Satu Dua Tiga Tara Wah Pake baju alien Katanya Untuk sepatunya Satu Dua Tiga Gak nampak ya Tapi sekaya ini nih Saber yang ini Cuman gak nampak karena kita pake baju alien Jadi seperti inilah si ibu Siapa namanya Mari kita kasih nama Satu Dua Tiga Ibu Carrie Tua Dua Tiga Ibu Carrie Gentile Ibu 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 antagonis Di sinetron Sekarang kita akan buat bapaknya Apakah bapaknya akan jadi bapak antagonis juga Atau jadi bapak protagonis Sepertinya protagonis Saber ya Oke Kita mulai dari si bapak Mari mulai dari rambutnya dulu Satu Dua Tiga Tara Wah Rambutnya ya Standar rambut cowok lah ya Saber ya Oke Dari dahinya Satu Dua Tiga Nice Untuk alisnya Satu Dua Tiga Wuh Pake alis perempuan dong Jadinya on flick Saber Untuk matanya Satu Dua Tiga Wuh Bapak-bapak serem dia ya Untuk hidungnya Satu Dua Tiga Wah Kira manur-man ini bakalan jadi bapak mertua galak juga ini Untuk bibirnya Satu Dua Tiga Oke Normal Untuk facial hairnya Satu Dua Tiga Oh Iya bener kan jadi bapak-bapak galak Untuk pipinya Satu Dua Tiga Terus Rahang jangan lupa Satu Dua Tiga Dan dagunya Saber Satu Dua Tiga Tara Ya Kayaknya gak jahat deh ini jadi bapak-bapak yang tipe baiknya sih Kalau aku bilang Tadi mulutnya udah belum Kayaknya mulutnya belum ya Satu Dua Tiga Ya Bapak-bapak versi baiknya ya Yang meredakan istrinya Oke kita pakai yang full body aja ya Saber ya Satu Dua Tiga Bapak baik yang kerjanya tukang masak Saber Oke untuk sepatunya Satu Dua Tiga Pantesan baik dia tuh ramah gitu ya Ternyata kerjanya masak seorang chef Saber Oke untuk baju formalnya Satu Dua Tiga Yes Nyen trik sekali warnanya untuk sepatunya Satu Dua Tiga Kenapa setiap bapaknya gitu Kalau aku bikin random genetic challenge pasti selalu nyen trik Saber I don't know Nggak ngerti saya Oke Untuk athletic wearnya Kita atasnya dulu Satu Dua Tiga Oke Normal Sweater Bawahannya Satu Dua Tiga Tara Pakai celana panjang Untuk sepatunya Satu Dua Tiga Tara Oke Dan untuk kepalanya ya Topiknya Kita random juga Satu Dua Tiga Tara Oke Normal Normal sih bapak Untuk baju tidurnya Mari kita pilihin dulu atasnya Satu Dua Tiga Oke Pakai kaos sih Normal Bawahannya Satu Dua Tiga Ya Pakai jogger pants gitu ya Untuk sepatu tidurnya Satu Dua Tiga Tara Pakai sepatu kinci Oke Lucu-lucu Untuk party wearnya Kita full body lagi Satu Dua Tiga Tara Wah Pakai baju batik Si bapak tau aja Kalau mau kondangan ya Saber Pakai batik Saber Good job Good job Untuk bawahannya Satu Dua Tiga Oke Terus Untuk baju renangnya Dari selananya aja Satu Dua Tiga Oh my god Siapa itu tadi Lupakan saja Jangan dilihat Oke Untuk baju musim panasnya Satu Dua Tiga Oke Normal Bawahannya Satu Dua Tiga Oke Gak nyambung Sepatunya Satu Dua Tiga Oke Sudah kita abaikan saja Karena udah jelas itu gak nyambung Untuk baju musim dinginnya Satu Dua Tiga Tara Wow Pantesan sejodoh Ternyata mereka janjian baju musim dinginnya Saber Untuk sepatunya Satu Dua Tiga Nah Yang ini Saber Sepatunya Jadi seperti inilah Saber Si bapak Satu Dua Tiga Bapak Carson Satu Dua Tiga Bapak Carson Shok Yang membuat kita Shok Saber Jadi ini si ibunya Tipe-tipe Ibu antagonis Di Sinetron Sinetron Ibu-ibu Mertu Ala-ala Nah si bapaknya jadi bapak mertua Baik hati Yang kerjanya seorang Chef ya Atau tukang masak Atau tukang Ya tukang masak basreng Tahu bulat Yang kayak gitu-gitu lah Saber Oke Kita akan Play with genetik Dari ibu Carrie Dan juga bapak Siapa tadi namanya Carson ya Saber ya Diri ku ingin bikin yang Apa namanya Versi teenage aja Karena aku lagi pengen bikin versi-versi remaja gitu kan Langsung berhijab gitu ya Si neneknya Kalau yang cowok Oh my gosh Yang cewek aja deh Saber Ya Oh dia mau pengen jadi hijaber Saber Oke Aku bakalan versi Pilih versi teenager Overall Dia chance Chance banget Cuman kita akan Perbaiki beberapa fitur Jalan fitur Ya enggak lah Kita seperti biasa Kasih skin Segala macem Ya kan Yang cocok sama dia Yang bikin dia keliatan chance You know Ya kan Coba yang cocok sama dia Yang mana ya Ini Atau yang ini Ya udah kita pilih kulit yang ini aja Yang ini Mukanya judus banget sih Saya boleh mau perbaiki hidungnya ya Boleh dong Kita Ini Apa sih namanya Pubertas 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 Lagi puber Jadi tau-tau Jadi cantik aja Gak apa-apa sih lah Oke Kayak gini Untuk matanya I like it Alisnya juga dia udah perfect banget Aku suka banget Jadi gak usah diubah yang kayak gimana Kayak gimana Bibirnya kita agak tipisin dikit Jangan terlalu tebal Yang atasnya kita naikin Like that Supaya keliatan Lebih imut Manis Gimana gitu ya Nah Gini Nah Karena dia sudah memutuskan untuk hijrah dan berhijab Jadi kita langsung saja Pilih Nanti pilih hijabnya nanti Jadi sabar Yang penting kita kasih You know Bulmat The power of bulu mata palsu Dia akan jadi Selebgram Hijab berselebgram ya sabar Yang sering banget di endorse Pokoknya karena super duper chance banget Terus aku pengen dia pake kontak lens Yang bikin matanya hidup Gorgeous Chance Banget gak sih Oke Dari bajunya Kita akan pilihin ya sabar Yang bajunya Harus kelihatin yang stylish dong Ya kan Sebagai selebgram Oke Kita akan pilih Kira-kira yang mana Bajunya yang cocok untuk dia Tadinya aku pengen bikin dia jadi hijab Selebgram kan Tapi aku ganti Aku pengen dia jadi hijab traveler aja Kenapa enggak kan Kenapa enggak kan Kemarin kita udah jadi hijab selebgram Ya sekarang kita akan ubah dia jadi hijab traveler Nah dia akan pake baju yang model-model kayak gini Ya what do you think Nah gitu Kita cari dulu celananya Nah celananya kayak gini udah pas banget kan Untuk sepatunya kita pake sepatu yang pas untuk traveling Gak mungkin pake heels Akunya pengen Akunya sih pengennya boots yang gak ada heelsnya Mungkin yang kayak gini Nah yang kayak gini Udah kece badai gak sih dia Kece dong Terus kita pakein inner juga Ya aurat ya sabir ya Mana sih inner Coba kita pilih dulu Kayaknya bukan disini Disini bukan Ya disini dia Nah kita pakein yang ini Yang warnanya samain lagi hijau Oke udah Terus kita pake jaket Nice Apa ini gitu ya What do you think Oke aku suka sih udah kayak gini aja Nah sekarang kita akan ganti warna kerudungnya Coba warna kerudungnya yang plain aja Mungkin kerudungnya yang agak keliatannya nyaman ya di dia ya sabir ya Nah kayak gini misalnya kita pilih warna hitam Yes Queen Versi formalnya Kita pakein bulmat as always Oh iya dia gak aku pakein makeup ya Emang sengaja sih sabir supaya keliatannya Tuh heral Ya kan Oke Terus untuk bajunya Untuk Nah kita pakein ini aja Terus Lagingnya Warnanya Mungkin yang agak marun-marun Kayak gitu Terus pakein boots Like that Ya kan Jangan lupa kerudungnya Let's go Nah kita pakein yang ini Supaya keliatan gorgeous Nah gitu kan Oke Nice Berikutnya baju atletic wearnya Kayaknya kalau untuk atletic udah pake ini aja Karena standar banget kan sabir Kita langsung aja pakein hijabnya Nah yang kayak gini Mungkin yang agak peicorin kali ya sekarang Peicorinnya yang mana ya Yang ini nih Nah ini kalem banget warnanya Oke Habis itu kita pakein bulmat Terus Itu tuh Nah kontak lamp Ya kan Terus untuk baju tidurnya Pake itu aja keatasannya simple kan Pake celana tidur Ya iyalah kalau tidur mah begitu Mau kayak gimana Gak usah pake sendal tidur Tetep pake kerudung dong Nah yang mana yang ini Kita pake yang warna apa ya Nah ini aja pas Matching kan Tetep ya bulu matanya di extension ya Sabir ya tolong Terus Pake kontak lens juga Untuk baju renang Oh ini baju party Aku pikir baju renang Untuk baju partinya Kita cariin baju yang Simpen Oh baju-baju kondangan Nah ini dia Kita pakein dia Kebaya ya Sabir ya Kebaya modern Yang bisa pake celana Dong Nah kayak gitu Kayak gini Atau kayak gini Mungkin Nah gitu Terus pake wages Nah Gak usah pake itu Kalian yang Kayak gini kan Lucu kan Sabir Yes Kayak gitu Terus kita pakein kerudung Ini aduh Heboh banget sih dia Bul mat mana Bul mat Bul mat mana Ini dia kita kasih Bul mat Terus kita kasih kerudung Nah yang kayak gini Kan cantik ya Sabir ya Jangan lupa kita harus Pakein inner Supaya aura Tengah kemana-mana ya Nah yang warna ini Asoleh Tara Tuh Gak keliatan kan Sabir Sangat-sangat modern Sekali ceritanya Oke Untuk baju renang Kita harus Cari baju renang Yang tertutup Misalnya ini Kita pilih warna hitam aja Atau warna coklat Gitu lah ya Coklat muda Terus pake celana Jeans Eh jangan jeans Mana celana legging Teh Swimwear mana Celana legging Oke gak ada legging Pake jeans aja Udah Kayak gini Terus Bul mat Mana Nah bul mat Jangan lupakan Contact lens Item penting Untuk dia Dan Kerudung dong Inginnya saya pake turban ya Sabir ya Tapi udahlah Gak ada turbannya Jadi pake ini aja Nah like that Nah sekarang Untuk baju musim panasnya Let's go Kita cari Baju musim panas Ada dress gitu Gak sih Yang bisa kita combine Hot weather Nah Yang mana ya Jangan kelihatin Ini kayaknya Kayak yang panas deh Yang mana dong Coba kita cari Nah pake kaos Terus kita pake celana jeans Nah like this Sepatunya udah sticker Kita bisa mix and match Pake inner Mana tadi innernya Nah ini Innernya misalnya Warna Apa ya Biru misalnya ya Sabir ya Mana kerudungnya Misalnya yang ini Warnanya Misalnya warna Yang kaki gitu kan Kayak gitu Harusnya innernya Jangan warna itu ya Innernya Warnanya Harusnya Gak bisa ke bawah sih Aduh Please deh Nih 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 Ada putih Nah kayak gini Oke Tadi sampai lupakan Basang bulu Matuk Mana bulu matuk Nah ini dia Contact lens neng Nah oke Dan yang terakhir adalah Baju musim dinginnya Kita akan pilihin yang full body Kalau yang musim dingin itu tuh Banyak sih sebenarnya Ya langsung Sebaju gitu ya Sabir ya Mana ya Nah kita bisa pake ini Misalnya pengen warna pink Biar lucu Terus kita pake celana jeans Kayak gitu kan Aduh salah Oke Nah kayak gitu Terus kita bisa pake Leggings Kayaknya ada celana jeans juga Ada disini mana ya Apa gak ada gitu Ya Nih misalnya pake Ini Kita pilih warna hitam Terus kita bisa pake Boots Boots Ya kan Bootsnya ada yang lain Gak sih Ya udah boots Nih misalnya ini Atau ini Kan kayak gitu Terus langsung deh Kita pakein Ke rudung Pake warna pink yang ini Jangan lupakan Kontakt lens Seterah Dan bulmat Mana bulmat ya Nah ini dia Jadi Sabir Inilah si Eneng Satu dua tiga Eneng Kennedy Yang ternyata seorang hijab traveler Sabir Dia hobi banget menjelajah Dari satu daerah ke daerah lain di Indonesia Jadi kalau kalian terinspirasi dengan gaya hijab Dan petualangan yang menjelajah Wilayah-wilayah di Indonesia Langsung aja Cus Polom iganya Di Kennedy Gentle Travelers Gitu loh Sabir Oke deh Sabir Sampai disini dulu Kita main Random Genetic Challenge Dimana di episode kali ini Turn out ya Kita tiba-tiba malahan Jadi bikin Eneng hijab traveler Jadi kalau kalian suka Ngeliat aku main Random Genetic Challenge Jangan lupa untuk Lai share dan komen Antara ngeferensi Dan sampai ketemu lagi Di episode berikutnya Terima kasih telah menonton